Mungkin ada beberapa hal yang masukin disitu kurang, pendetailannya kurang Hey movieers, balik lagi sama gue Yuzu Nah gue kali ini disini ada di suatu tempat Nah disini tuh ada banyak-banyak komik-komik banget ya kan Nah ini gue ada di daerah Medan Namun disini gue gak sendiri lagi Gue ditemuinin sama salah satu legend reviewer Dari kota Medan juga Nah inilah Bang Syukur Halo Bang Malang Bang Nah gue disini tuh sedang ada di tempatnya Bang Syukur Oh di tempat kerjanya dia Dia ini kerja di salah satu komik screenwriter ya Bang Screenwriter ya Namanya Digi Doi Oke nah kalo kalian warga Medan Ataupun kalian sudah pernah denger namanya Digi Doi Kalian coba liat tuh Nah itulah screenwriter nya ada disini Tapi sebelumnya gini ya Gue taunya Bang Syukur ini Nia ini adalah owner dari salah satu grup di Medan Untuk pecinta film namanya Kawan Nonton Group ya Bang Kawan Nonton Kawan Nonton Nah itu boleh sedikit cerita gak tuh Bang Untuk Kawan Nonton Group itu terbentuknya dari kapan Kawan Nonton itu terbentuk di 22 Agustus 2015 Berarti sudah 4 tahun lebih Tahun ya wow Awalnya gara-gara aku gak punya lawan nonton Gak ada teman untuk nonton Setelah nonton selalu sendiri-sendiri-sendiri Kalo kita yang sering biasa nonton sendiri Pas lagi nonton di bioskop Pasti kita ada melihat orang yang juga nonton sendirian Banyak sendiri Pasti Nah jadi Jadi kenapa gak nonton bareng aja gitu kan Jadi terakhir aku buat kawan nonton Dimana juga disitu aku ngejelasin film-film Jadi aku nulis review Kadang aku juga nulis info film Supaya nanti orang yang nonton itu gak sia-sia gitu kan Sayang bayar tiket nonton Apalah film ini Jadi aku buatlah Kawan Nonton Jadi terbentuknya kawan nonton seperti itu Jadi berawal dari nonton sendiri Kumpul sendiri Sendiri-sendiri Nah tapi bicara tadi review ya bang ya Berarti abang ini salah satu kritikus film Sebelum mereview film itu Kita pasti akan ada poin-poin pentingnya Yang akan kita kasih tau gitu bang Kira-kira ada sedikit gak sih informasi atau tips Menurut abang itu review yang baik itu kayak gimana? Review yang baik pertama Kalau menurut aku ya Adalah Kita menggunakan bahasa yang bisa dimengerti semua orang Soalnya aku liat ada beberapa reviewer Dia kadang Gak ada salahnya sih bener Dia menggunakan istilah-istilah film yang Dan pakai bahasa Inggris yang kadang Kadang kita sendiri itu gak ngerti Itu apa maksudnya Maksudnya Maknanya Contoh kayak Jumpscare Oke Karena kita yang Jumpscare kalau untuk yang reviewer-reviewer Ataupun yang benar-benar kita film Tahu Jumpscare itu apa Cuma coba diserahkan ke penonton awam Jumpscare itu apa Mereka gak tau Ternyata Jumpscare itu bahasa Inggrisnya Kejut Kejut Atau kejutan ya Kejutannya apa Apa sih yang bikin terkejut itu apa Ternyata Gampang gitu kan Menurut aku review yang baik yang pertama adalah Menggunakan bahasa yang gak banyak dimengerti Yang kedua Harus jujur Mengenai film ini tuh Menurutnya jelek atau gak Jangan gara-gara Takut nulis review jelek Soalnya nanti takut orang-orang bilang Apaan sih filmnya bagus Jujur aja gitu Dan kebalikannya juga Kalaupun menurut orang filmnya jelek Tapi kalo menurutmu itu bagus Ya udah bilang bagus Jangan ikut-ikutan orang bilang Ya jelek bener-bener Nah menurut sesuai hati Nuraniya Sesuai penilaian diri pribadi Nah bicara Jumpscare nih Bang Kita kan tadi barusan aja Abis saya nonton film baru Yang sedikit ya Jumpscare nya Sedikit Jumpscare nya Dan kemudian ini banyak banget orang Lebih dibicarakan Dan kemudian banyak pro kontra Dalam film ini Bang Ya kan Karyanya salah satu Sutradara favorit kita Sutradara Coba-coba Perlu diingat ya Ini sutradara Yang bener-bener oke Dan ibaratnya Favorit Terima kasih Iya bener banget Banyak yang suka dengan karyanya Film apa ya Bang? Perempuan Tanah Jana Perempuan Tanah Jana Perempuan Tanah Jana Kerasa ngga Kerasa ngga Oh iya Oh iya Oh iya Bicara Perempuan Tanah Jana Kan tadi gue bilang ada pro dan kontra Tapi sebelumnya kita mungkin ceritanya Ini menceritakan tentang film apa gitu Bang Bang? Jadi Perempuan Tanah Jana Ini bercerita tentang Maya Ini si Maya yang diperankan Tarabasko Dan juga Dini yang diperankan oleh Marisa Mereka bertahan hidup di Jakarta Di kerasnya Ibu kota Ibu kota Bertahan hidup Dan ternyata Susahnya bertahan hidup mereka Si Maya Taunya dia punya warisan di kampung Nah di kampungnya ini lah yang jadi misteri Masalah di Perempuan Tanah Jana Di tanah desa kampungnya Ngomong Perempuan Tanah Jana Banyak orang pasti bertanya Mungkin nama Bang Joko Kenapa dibilangnya Perempuan Tanah Jana Dari filmnya tersebut Nama desanya juga bukan desa Jana Nama desanya Harjo Saring Terus dibilang Perempuan Tanah Jana Nah menurut abang itu Maksudnya apa itu Bang? Karena di desa itu Di tanah itu Ada sesuatu yang jahat Jahat kan jadi Jahanam gitu ya Jahanam Ya karena Topol utamanya perempuan ya Perempuan Tanah Jana Nah Laki-laki kan tadi Laki-laki Tanah Jana Nah untuk reviewnya Kalau menurut gue nih Bang Pribadi Ya Kita perempuan Tanah Jana Ini memang bener-bener horror terbaru Gaya terbaru Gaya terbaru Yang ditonjolkan dan ditampilkan Atau dikasih lihat semua penonton Oleh Bang Jompo Horor ini bener-bener Dia dari yang horor-horor lain Yang kita sudah tahu ya Kayak Kira-kira-kira lain Dan gue lihat juga Baik dari nuansanya Musiknya Suasanya di latar tempatnya Itu bener-bener keren banget sumpah Dan bener-bener Dan memang acting salah satu Si Tarabasso ini Gak cuin jempol Keren banget Dan yang gak nyaka malah disitu Marisa ya Iya bener-bener Ternyata disitu dia Mantep ya Mantep lah Kenapa-kenapa dari dulu gitu menerima Hahaha Buka ini ya dia Bener Dan awal-awal pun juga kita ditampilin dengan Luansa yang ibaratnya Teror si mayanya itu ya Kayak bener-bener luansa horor banget gitu Walaupun gak terlalu ada jump care Nah balik lagi yang kayak tadi kita Oke Yang kejut-kejut Iya kejutan-kejutan gitu Walaupun ada sedikit Jump care Kemudian Kalau dari dia di desa Harjosari itu Atau di tanah jahlanamnya itu Itu juga bener-setting penduduknya Iya Rumah-rumah yang dipakai sampel itu Itu keren banget Dan perfect lah Karena tata Bang Joko juga Dia mayoritas kalau untuk yang di desa ini Maka orang-orang asli sama Betul Maka sama Jadi orang yang bener-bener bukan artis Bukan apa Diajakin main film Ini mungkin kalau Dan yang hebatnya gak keliatan Iya Iya bener-bener Gak ada keliatan yang baru main film gitu Kayak artis profesional Bener-bener profesional banget Sumpah itu keren Nah dari warga-warganya itu bener-bener Walaupun di casting ya Katanya di casting juga Tapi tetep bener-bener Dia tuh menunggu suatu Kayak ya udah sering gitu Kayak ya udah sering acting gitu Keren banget untuk Bang Joko Setelah itu Yang di babak pertama Di babak kedua Oke namun ya bang Sayangnya Inilah yang jadi kontranya Gitu loh Ini yang jadi yang banyak orang suka Banyak orang suka Termasuk bajunya apa? Kalau aku pribadi Ya Suka Antara suka dan gak suka sih Soalnya kalau mau dibilang gak suka juga Bingung Kalau kita disuruh mikirnya Cari endingnya seperti itu juga Bingung Iya sih bener-bener Kalau misalnya Seorang Bang Joko Dengan ending hal kayak gitu Memang sih Kalau menurut gue tuh Gambarannya gak Gak logis lah Karena walaupun ibaratnya Bang Joko ini Karyanya bau keren-keren banget Namun kenapa ending seperti itu Gitu gitu Ini sama kayak Puntilanan Trilogy Kalau yang di PTJ ini Keren Seluruh film Keren Ibaratnya 95% Film keren Pas 5% nya Hmm Udah itu aja pokoknya Ending nih Endingnya aja Menurut gue aku ini Gue suka banget film PTJ nih Kalau menurut gue juga dari awal itu Kayak setting film di Thailand Yang judulnya 3x Iya 3G ya Si Maya itu jaga di pintu tol Kemudian Tapi kalau di 3M itu hantu Kalau ini orang Dibabak pertama Dibabak kedua Setelah itu Endingnya Kenapa Bang Joko makinnya seperti ini Gitu Yang gimana-nya horror-horror Yang sebelum Bang Joko pun udah sering gitu loh Kenapa gitu loh Ya jadi kayak horror kacangan Iya Mungkin gini tuh Kalau untuk PTJ ini kan Aku bilangnya Kata-kata yang singkat Aku bilang Film ini Gak membuat jantungnya sakit Tapi film ini Membuat otaknya sakit Iya Kalau di PTJ Yang luar biasanya Dari PTJ Yang paling aku suka Di PTJ Horornya itu Gak bikin jantungan Tiba-tiba Wih Kok bisa gitu ya Wih gila Sadis ya Sadis ya Gak nyangka ya Apalagi soalnya nih Pas adegan Bu Christine Hakim Tiba-tiba Seret Itu keren banget Gilain apa gitu Iya Gilain ngapain gitu Kalian ngapain Dia nanya Kalian ngapain Coba-coba Tapi dia gak ngelitipin jantung Cuma Kita tuh Kebawah Gila nih Seorang nenek-nenek Atau ibu-ibu Gila nih seperti itu loh Dan fun fact nya ya Kalau aku udah fun fact Sudah berdepan kemarin Oke Bu Christine Hakim Selama film kan Matanya kayak gini kan Satu ya Iya Dirubah Nah itu jadi Selama film Itu Bu Christine Hakim Minta Matanya itu dilem Beneran dilem Oh iya Pakai rasbang Keren ya Bu Christine Keren banget Totalitas Totalitas banget Sampai bener-bener dilem itu Bener Aktris nomor satu Keren juga Apalagi karakternya Dia antau gue nih Disini Yang kan lebih jahat Lebih sadis Lebih Wah lah gitu Keren Mbok-mbok Jawa yang gimana Gitu kan Iya gue pikir dia Cuma warga biasa gitu Cuma bantu Eh ternyata Aduh iya Mbok-mbok Jawa yang Mbok-mbok Jawa yang Kalo yang jualan gudek Enak gitu Di film ini kan diceritakan Ada tiga anak kecil yang Menjadi Tumbal Tumbal Membalikan kulitnya Semuanya Yang sudah diputuk Di dalam desa itu Padahal dia Lepen skin care aja Iya Ada tiga anak kecil yang Menjadikan wayang Membalikan kulit Dan kemudian Dia mengutuk desa itu Namun ternyata Desa itu Mengiranya Anak Dari Dalamnya Itulah Anak yang Membawa kutukan Namun ternyata Endingnya mungkin Kalau Kalo Joko mungkin Pengennya Jadi plot twist kali Yang Pas satu di Buk Rizden itu Jadi plot twist Cuman Ya Pasalnya Jadi aneh Aneh Tadinya sebenernya pengen mungkin Dijadikan plot Yang benerkan ibaratnya Endingnya Gitu 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 Banyak Movie Pro Gitu 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 sempat bilang juga agak sedikit kecewa dengan endingnya gitu, namanya gak mendekat kemungkinan bilang film ini bagus gitu, kayak yang aku bilang tadi, film ini 95% bagus, 5% nya dia down gitu lah, kenapa gitu, tapi gak apa-apa ya Bang Joko kita kritik seperti ini agar kalau orang kesulitan nulis cerita, nanti hubungin aku lagi, aku mikirnya vlog twistnya itu si Tara Basro ini bakal karena dia adalah pewaris, aku mikirnya si Tara Basro ini bakal menjadi, dia balik bener-bener dia jadi jahat, dia jadi memberikan kutukan dan segala macin iya bener-beneran dia ya, tidak cuma Tara Basro juga sih Rati kerasan gak? itu juga ya, kita gak bisa ngebak si Rati ini kayak gimana ya kirain gimana ya kirain itu pertama di trailer, dia tuh kan kayaknya yang jahat gitu namun ternyata dia itu, aduh balik banget, dia nih yang satu-satunya akan menolak Maya di dalam desa Harja Tari itu sekedar info aja kita tuh akan dibawa nanti ketika ngeliat si Rati dari awal ini kayak dibawa penasaran, wajah mimik Asmara Abigail ini gila, bener-bener perfect banget kayak ngebawanya itu bener-bener, gue akan ngebunuh lo nih, gue akan ngaduin lo, tapi ternyata enggak dari awal kayaknya kayak udah mau rasunin, masuk beli makan dari mau beli makan, betul-betul dari mau beli makan, kayak ketika ini ya ini orang Jakarta, jangan-jangan ini dia ya ini deh, kita mikirnya kayak gitu namun ternyata, gila mungkin ada beberapa hal yang masukin, itu kurang pendetailannya kurang kalau gue sih nangkepnya yang disitu ya, di rumahnya di desa Harjo Sari di rumahnya dia itu, di rumahnya disitu kan bisa ternyata gak ada listrik gak ada kendaraan sama sekali tiba-tiba langsung ada listrik ada yang punya motor ada yang punya mobil makanya itu konsisten lah kalau memang gak mau ada itu segala macem ya gak usah padahal udah konsepnya udah bagus ya kayak patromat lampu yang pake korek lampu itu udah keren banget karena memang bener-bener menunjukkan suatu desa yang kumuh ataupun suatu desa terpencil gitu jadi kita gak tau ada dimana ada disitu alasan penyamaran mereka kayak si Kemay sama Dino jadi mahasiswa umur berapa 20? aduh gak make sense aku mikirnya pas mereka dateng ke mau jadi cerita desa kakak desa penari jadi dia mereview hampir sama kalau menurut iya bener juga sih ini sedikit-sedikit aja bang Aryo Bayu nya kurang tua untuk kan cerita desa tuh Aryo Bayu 20 tahun adalah bapaknya Maya kurang tua keliatannya tuh look-looknya masih jadi cuam Maya jadi kayak masih muda kayak dia masih jadi musuhnya muda iya kalau gue sih nemu yang gak sedikit selesai paling disitu bang ketika dia udah nyampe di rumah si Maya warisan Maya kemudian kan di toilet nih dia mompak air kenapa itu airnya masih bersih mungkin air yang dirinya mungkin ada yang bilang wah ini mesti banyak dipompa air bersih terus gak ada kejadian apa-apa ya kayaknya udah seratus air gua ayo misi aku udah nungguin nih ini ada kejadian ada kejadian minimal apa gitu iya tapi disitu lah maksudnya gak ada jam kejadian itu menakutkan loh iya itu bener-bener kayak mau mengagetkan kita tapi gak jadi gitu loh nah itulah balik aja sejam setiap hari ya di dalam film atau PTJ ini kalian gak akan menemukan setiap jam ataupun horor-horor yang kalian mengharapkan kayak insidius atau jadi kalau ada yang bawa gini dan ceweknya mengharapkan pas lagi nonton horor cewekmu bakal meluk-meluk gak akan ada gak akan ada kalian sama-sama ketakutan iya tapi yang akan diserang itu mas sikit ya sekarang balik lagi kepada kalian caranya memulai dalam film Pempa Tanah Janam terutama ya karena kan kita lagi dalam Pempa Tanah Janam dan kemudian ini banyak banget reviewer yang berlomba-lomba mau nyari-nyari kesalahan Bang Joko hahaha kita gak ada nyari kesalahan kita tetep support iya malah kita gak tahu kekurangannya karena kita sayang Bang Joko iya harus banget sekor film Pempa Tanah Janam karena kalau nonton pakai skala A sampai E aku gak punya A karena gue skalanya masih 1 sampai 10 gue kasihin 8 oke jadi memang kita itu berdua gak bilang film sepenuhnya jelek balik lagi 95% itu seren banget 5% nya kalian mau jatoknya kayak gimana pokoknya kalian bisa nonton sendiri lah gimana jatoknya namun kita tetep support kalian nonton terakhir bang satu cata buat film perempuan Tanah Jan hmm geng hahaha gila hahaha oke thank you yang bagus hilang Terima kasih.